Kekabupaten Rokan Hulu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu menyebutkan update vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Rokan Hulu sudah mencapai 888.812 orang. Sepanjang tahun 2022, tenaga kesehatan Dinkes Kabupaten Rokan Hulu dibantu oleh stakeholder dan beberapa instansi terkait terus berupaya untuk meningkatkan percepatan vaksinasi COVID-19. Sejauh ini Dinkes Rokan Hulu menyebutkan sudah 888.812 orang yang telah tervaksin, diantaranya dosis pertama sebanyak 406.091 orang, dosis kedua 349.785 orang, dosis ketiga 131.877 orang, dan dosis keempat berjumlah 1.225 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Bambang Triuna menyebutkan, lambatnya proses percepatan vaksinasi dosis ketiga disebabkan oleh sulitnya Dinas Kesehatan Rokan Hulu mencari sasaran karena sudah berkurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi COVID-19. Sementara itu untuk dosis keempat atau booster kedua masih diperuntukkan untuk tenaga medis belum kemasyarakat umum. Stok vaksin COVID-19 saat ini hanya tersedia pevisor dengan jumlah 32 vial atau 192 dosis. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, TVRI Riau melaporkan.